Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam merdeka, merdeka, merdeka. Bertemu lagi dengan saya Ipan Kucung di channelnya Anak Yesovis. Pada malam hari ini saya akan berkolaborasi lagi dengan Bapak Kutang. Dan beliau ahli masak internasional. Alhamdulillah malam ini beliau akan menemani lagi Ipan Kucung memasak. Sobat Ades, penasaran ya? Ikuti Ipan Kucung akan menemani Bapak Kutang. Ikuti terus di sini kamera. Oh, ikut. Nah, ini Bapak Kutang. Assalamualaikum Bapak Kutang. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Kutang. Merdeka Bapak Kutang. Merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin malam hari ini Ipan Kucung mau beritanya. Ini Bapak Kutang mau bikin apa? Nah, begini Pak Ipan. Di saat kita sudah cenuh dengan makanan-makanan yang daun, kointernasional. Kadang-kadang orang kota pun kembali ke makanan daerah asli. Ya, saya di sini akan mencoba membuat menu sambah, tapi sambahannya lain daripada yang lain. Sebetulnya bahannya dari kembang, comrak. Nah, ini ya kembang, kecomrahan. Nah, ini yang dinamakan ini rombe. Rombe kalau bahasa kampung. Rombe ya. Ini dulu sama. Ini makanan para raja dulu. Tapi saya dikeluarkan dengan bumbu-bumbu yang mengenap yang ayam. Ya, seperti ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, ada garam, ada penudar. Ini ada gula pasir juga ya Pak? Ya, gula pasir. Mungkin kalau menurut orang yang tidak berpengalaman, kalau mengambil ini harus punya mantra apa juga. Oh iya, iya. Ada tekon dan papak kem. Nah, itu ukur makanan yang khusus. Ya, ada. Caranya, cara-caranya. Jadi, seperti kemarin kan, membakar ikan harus dengan jangan dipakci. Apalagi disakuti, dipancing, apalagi diportasi, apalagi dibabuk sama gigi juga boleh. Bahkan melawan, bahkan melawan rombe yang tidak enak. Nah, ini pun sama. Nah, misalkan itu ada pohon rombe yang sedang berkembang. Contoh, dipegang Pak Ipah. Nah, pegang. Satu, dua, dipegang. Itu dipilih, nanti juga akan memberikan jawaban. Oh, gitu-gitu. Jadi, gambirnya seolah-olah di kebun. Ada di kebun ini, ya, misalkan. Kita pakai mantra-mantra. Oh, gitu-gitu. Gimana cara menyebut mantra dan baca mantra itu? Misalkan. Ini bisa enggak, nih? Hitungkan tiga. Iya. Wana, wani, wano. Nah, kalau wano, diambil. Nah, ini akan memberikan aroma yang enak. Yang kedua. Coba. Yang kedua. Wana, wani, wawu. Itu wano. Nah, jadi dihitungan wano, diambil. Nah, jadi cara-cara mengambil kebun ini harus membaca nanti. Itu nantara itu. Wana, wani, wano. Kalau wano itu kan akrab wawu. Kalau tidak wano, tidak akrab. Itu akan memberikan aroma yang kurang enak. Tidak sedap. Tidak sedap. Tidak sedap, nih. Ada juga, Pak Kutang ini. Luar biasa pengalaman, Pak Kutang ini. Oh, pengalaman saya udah banyak. Iya. Bahkan sama ini, kemarin saya ke... Amerika, ke Australia, ke German. Terakhir di mana, dah? Terakhir di... Ini di... Langsung aja ke praktek. Boleh, boleh. Mungkin ini Ipan Gunjung akan meniru-niru, boleh gitu. Sambil belajar gitu ya, Pak Kutang. Yang pertama, Pak Ipan pilih kira-kira... Tiga aja lah. Tiga, cukup. Tiga aja, Rome yang baru mekar. Atau istilah namanya, Pak Rw, itu apa namanya? Kuncup. Kuncupnya, kudunya. Oh, kudunya. Tiga, terus... Hitungan ini tiga. Ada bawang merah pun harus tiga. Oh, tiga. Tapi kalau bawang putihnya jangan terlalu banyak. Satu aja. Warni-warni, tiga, kan? Oh, iya. Benar juga. Ada... Nah, kalau ini kalau... Kalau cabai ini... Sesuai selera. Sesuai selera. Ada level satu, dua, tiga, empat. Iya. Iya, bisa. Bisa diperapin. Nah, caranya... Iya. Itu... Rome ini dikupas. Dikupas. Dibuang yang keras-kerasnya. Coba, perapin boleh? Oh, iya, iya, iya. Dibuang yang keras-kerasnya. Terus. Dibuang semuanya. Dibuang. Dibuang, lalu dimakar gitu. Dibuang, lalu dimakar gitu. Gampang. Terus gimana ini kelanjutannya, Pak Kudu? Ya, baru diiris. Oh, diiris. Tapi dengan kuda-kuda yang... Is ada caranya juga itu? Iya, dong. Karena kalau memang nanti ada lagi mengiris, ada yang ganggu, ada yang segerusnya ilmu. Benar-benar. Ganggu. Jadi tinggal gejat ke belakang. Oh, gitu. Gimana cara-cara-cara ini? Gitu, tuh. Set, set aja, Pak. Satu. Oh, gitu. Maaf, agak jelebetan sedikit, ya. Wih, benar. Betang ini. Tidak berpengalaman. Jadi kalau masa tutut juga, bentar, ya, Pak Kudu? Wah, jangan tanya, ya. Nah, terus ini diiris sama. mempotong ke pinggir, ke tengah. Boleh, ya, kan? Iya, ya. Tau. Tajam banget, ini pisauannya, Pak Kudangnya. Ini sering dipakai, kan? Nah, cabai sesuai selera, ya? Sesuai selera. Berapa, berapa. Iya. Betul, betul. Betul, betul. Saya masak, Tua Kedua Mana. Iya. Ke Timur Tengah. Oh, pernah juga ke Timur Tengah. Tengah. Di acara apa itu, Pak Kudang? Waktu itu, Yonatin, anaknya, Pak Ketua Kau, deh, disana. Kalau ke daerah Sumatera, apa daerah Lampung, sana pernah? Oh, sore. Oh, sore. Ini baru masuk ke penggorengan. Oh, jadi digoreng dulu? Iya. Oh, bekas goreng ikan hiu, ya? Bukan. Seberapa banyak? Iya, iya. Jadi itu harus di... ...diemeni dulu, supaya panas. Nah, ini ada cara tersendiri. Cara apa itu? Ekseroknya mana? Ekserok. Iya. Jadi, kalau menggoreng rome atau comrang, dan sebagainya, itu, itu ada aturan khusus. Oh, ada aturan khusus. Biar wanginya tidak keluar, wanginya tetap enak di sambal itu sendiri. Oke, makasih. Nah, jadi ada mantra-mantra. Oh, ada mantra-mantra juga. Jadi, harus satu nafas. Harus satu nafas? Satu nafas. Dari mulai dimasukkan sampai matang, harus satu nafas. Contoh. Contoh, contoh, contoh. Ini cabainya enggak, enggak dibawa sekalian. Nanti dulu. Nanti dulu. Nah, gimana? Mantra-nya gimana? Semuanya sesuatu. tapi jangan ada yang bilang miss. Kalau bilang miss, itu akan gagal. ya? Jadi harus di... Itu. Itu, ya. dengan mantra Senen Salasa Rebuk Kem. Kemudian Jadi usahakan satu nafas, Senin, Selasa, Arbuk, Kem. Ada seseorang yang bilang, Miss gagal. Jadi iya ya, aromanya agak, makin keluar gitu aromanya, mantep. Jadi iya, ini yang paling wanginya adalah keluarnya harumnya, rompe-rompe gitu ya. Cabe, 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 cabe. Tuh, sambal. Sudah kecium wanginya? Sudah. Bawa apa? Rompe. Agak bau rompe. Ya, mirip-mirip minyak rem lah. Oh, itu sudah matang? Sudah. Ditiriskan. Mantep banget ini harumnya. Mana itu nih? Oh, di Kavana Coet? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mantap, wui. Ya. Mantap, wui. Tinggal kasih bumbu. Yang pertama garam. Oh, garam. Garam yang sudah namun. Sudah namun. Ini kalau dipakai sekarang, belinya kemarin tahun 2020. Wow. Jadi harus setahunnya di dalam puluh gitu. Itu. Terus ada gula pasir. Gula pasir. Ini asli dari pasir Mas Dikit. Gula pasir. Ini apa? Nah, ini agak sedikit rahasia. Oh, itu sembur rahasia? Ya. Oh, jadi ini ada rahasianya juga? Ada. Jadi sambal somantri ini punya rahasia juga? Ada. Ini akan namanya juga rahasia. Gak bakal dikasih tahu. Tinggal di ulek. Uleknya harus pakai mutu. Coba saya mungkin bisa. Jangan dulu. Oh, jangan. Ini belum paham. Tuh. Kenapa itu gak bisa? Oh, ini. Jadi ini harus dicerikan. Tuh, kan? Tuh. Tetap kaki di depan. Menjaga hal-hal yang kita inginkan. Tuh. Benar juga. Jadi pengaruh juga kalau di on-in itu. Iya. Cepat tuh. Hebat benar Pak Sultan. Oh. Kirain itu ulekan biasa-biasa aja. Oh, ya. Ini Mutser. Oh, Mutser. Mutsu elektronik Mutser. Mutser. Mutser namanya itu ngeraknya? Ngeraknya ini dua sekawan. Biar ada air dikit ya. Biar ada air dikit ya. Tomat ya. Biar ada air dikit ya. Iya. Kurang apa ini? Kurang. Garam ya? Masa? Kasih lagi garam atau? Salah. 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 Harusnya yang ini ngantum. Yang ini? Cicipin. Kalau cara nyicipin mah gini. Pertama. Nah, itu dia. Gimana? Gimana gak? Mantap. Benar. Enak. Pas banget dulu. Ya. Jadi rasanya ada gurih, malam, asam, pedas. Pedas. Jadi empat rasa gitu yang di mulut. Melurut saya gitu ada empat rasa di mulut. Tetap. Tetap ngacu ke Sri Nusri Logodor Kencering. Sedang. Dapat hitungan. Iya, iya, iya. Iya. Ini teh namanya teh? Sambal. Sambal Somandri. Sambal Somandri. Namanya tetang somandri. Oh. Di Amerika sudah tahu semua. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin ini Sambal Somandri ini punya sejarah atau riwayat. Itu mungkin bisa dinamakan Sambal Somandri. Oh, ini riwayatnya panjang. Dan ini mungkin agak sedikit. Janganlah. Jangan cacakanlah. Ini memang masa lalu yang sangat dalam. Janganlah. Oh, jangan. Udah aja. Ini karya saya. Iya, iya, iya. Silahkan kita nikmati bersama. Ini harus dengan lalap. Oh, sama lalap juga pedo banget ya mungkin. Sangat pulem. Sangat pedo. Oh. Ini kita bereskan ke bawah. Iya, iya, iya. Makanya itu pakai ini pakai. Pakai daun. Sikar daun aja ya. Iya. Cuma dibereskan ke bawah kan dulu. Boleh, boleh, boleh. Ini siapa si Angel ya? Si Angel. Ini masakan Bapak Kutang yang punya khas sambal somantri-nya sudah jadi. Mungkin kita lanjut ke makan ya guys. Saksikan ini saya dan rekan-rekan akan memakan sambal buatan Bapak Kutang. Bapak Tatang somantri. Iya. Jadi supaya kita ada kabar sama. Betul, betul, betul. Apalagi kita sedang mendatang buat area. Iya, jadi kita harus se-iya sekata. Betul, betul, betul. Jangan ada pribasa yang mengatakan. Iya. Berakit-akit hulu, berenang-renang di tepian. Benar. Bersakit-sakit bunga juru, bersenang-senang bunga dia. Harus kerjasama ya. Sapa pahit dan manis. Kita tuangkan nasi. Tuangkan nasi. Ini, ini berasa terlalu lengket sebetulnya ini. Terlalu lengket. Ini sampahnya mau ditaruh langsung, boleh? Boleh, boleh. Kita hitungan empat. Satu. Si, nomor si, logodor. Kencrim. Si, nomor si, logodor. Kencrim. Si, nomor si, logodor. Kencrim. Bisa satu ke dua ya. Iya. Ika capung, tidak tahu ya. Itu apa itu? Ikan laut. Ikan laut ini. Ikan laut ini. Tanah kondak ini. Ya. Daun caya, caya. Oh, daun caya. Caya, caya. Caya, caya. Caya, caya. Itu, kan? Ya, ini sudah siap santap. Siap santap. Ya, biasanya itu kalau dipanggil cumpah. Biasanya, kalau dipanggil cumpah. Biasanya supaya doakan. Ya, mudah-mudahan kita beri kesehatan. Kita harus banyak bersyukur. Ya, senap perlindungan yang diperlindungan. Kita harus bersyukur. Abang aku. Alayn. 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 Benarada. 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 Benarada Encik. Kita berdoa Seperti biasa doa yang enteng-enteng aja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikdana Fima rojahdana Fima rojahdana Wakina adabana Wakina adabana Wakina adabana Silahkan Amin Ya Silahkan Cip-cip 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 Enak Cip-cip Enak Oke Pakutan terima kasih Buat-buatnya Kita berlaku berkolaborasi Berlaku Dan mungkin Ini Pakutan terima kasih Buat-buatnya Tapi sebentar Sebelum Larni Peringatan Jangan sekali-kali Memasang Sambal putar Dengan Apa Dengan Bahan-bahan yang Berkurat karet Sedikit Kekurangan Ya misalkan Ada Ada Ekan adek 10 orang Tapi Comrangnya Cuma 2 Itu akan menimbulkan Malapetaka Oh Karena tidak sedikit Sambal yang saya buat Ketika dimakan Berebutan Itu Paling tidak Setelah Makan Itu Paling tidak Berurusan Dengan RT Banyak yang Dihansipkan Karena Gara-gara Berebutan Sambal Ini bahaya Jangan-jangan sekali-kali Membuat Sambal Kalau bahan-bahannya Tidak mencukupi Ya benar-benar Ini bahaya ini Oke Pak Kutang terima kasih banyak Buat waktunya Terima kasih banyak Pak Kutang Oke guys Mungkin Ipan Kuncung Akan Pamit Pulang dulu ya Mungkin ketemu di Video berikutnya Salam Ipan Kuncung Mantap Ipan Kuncung Di channelnya Anak Desa Official Mantap Merdeka Ipan Kuncung Mantap Merdeka